Kabar mengejutkan datang dari klub kontestan Liga 2 Mubaba Ball United, MBU. Manajemen MBU akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan Bambang Nurdian Syah sebagai pelatih. Untuk menggantikan peran Bambang Nurdian Syah yang hengkang ke klub Rams Cilegon FC, manajemen MBU secara resmi telah menjalin kesepakatan dengan mantan pelatih mitra Kukar Jafri Sastra. Manajemen MBU mengakui pemilihan Jafri Sastra sebagai pelatih Anyar karena yang bersangkutan telah kenyang pengalaman di kancah persepakbolaan tanah air. Selain itu, Jafri Sastra juga dianggap mampu memenuhi target skuad MBU untuk promosi ke kompetisi Liga 1 musim depan. Satu pelatih yang senior, yang resensinya APRO juga, berarti itu sudah berpengalaman, sudah beberapa tim besar dia pegang, Liga 1 maupun Liga 2, berarti itu orang Sumatera juga, berarti itu pernah di Palembang. Yaitu sampai saat ini, berarti itu sudah beliau sudah koordinasi sama kita, sama tim soal komposisi pemain materi-materi yang ada dan yang beliau inginkan sesuai programnya, berarti itu adalah Jafri Sastra. Manajemen Muba Babel United memastikan Jafri Sastra akan tiba di bumi serasan sekate dalam waktu dekat dan langsung memimpin latihan perdana, skuad Laskar Ranggona. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih. Sampai jumpa.